Halo Studio Lovers, sebuah negara tentu memerlukan kekuatan militer untuk melindungi wilayahnya dari segala ancaman. Nah jika dilihat dari laman Global Fair Power atau GFP, dari daftar peringkat negara dengan militer terkuat di dunia, nama Timor Leste tadi temukan dalam daftar 145 negara di dunia. Namun hal itu tidak membuat Timor Leste tidak memiliki sistem kemiliteran ya Studio Lovers. Nah setelah berpisah dari Indonesia dan resmi diakui sebagai sebuah negara pada tanggal 20 Mei 2002 silam, kira-kira bagaimana kondisi militer negara Timor Leste saat ini? Hmm penasaran kan? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, perjuangan Timor Leste untuk bisa bangkit pasca merdeka dari Indonesia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setelah 21 tahun merdeka, kondisi ekonomi dan militer Timor Leste ternyata jauh dari harapan yang cemerlang. Nah Timor Leste tentu saja memiliki pasukan pertahanan militer yang siap membela negaranya jika sewaktu-waktu terjadi serangan. Namun tidak seperti Indonesia, militer di negara Timor Leste hanya terdiri atas dua kategori. Yang pertama, FFDTL atau Valentil Forkast Devesat Timor Leste yang berada di garis terdepan dan bertugas untuk menjaga keamanan negara dari ancaman, baik di darat, laut, maupun udara. Nah singkatnya di Studio Lovers, FFDTL ini adalah angkatan bersenjata yang bertugas untuk mempertahankan dan melindungi Timor Leste dari ancaman luar negeri. Kedua ada PNTL atau Polisia Nasional de Timor Leste yang lebih berfokus di dalam negeri seperti keamanan antar kota, menjaga keamanan warga sipil dan menjadi polisi domestik di Timor Leste. Di balik pembentukan militer ini, terdapat pertentangan pendapat antara pemimpin waktu itu. Josia Ramos Horta, Presiden Timor Leste kala itu bahkan memberikan pendapat bahwa negara tidak perlu dilengkapi dengan militer. Namun akibat konflik yang semakin meluas pasca referendum, mengakibatkan militer dengan personil ribuan orang akhirnya dibentuk. Hmm, seperti dikena karma mengucapkan demikian ya Studio Lovers? Bagaimana mungkin ada negara tanpa adanya militer? Tidak masuk akal lho. Nah, Militer Timor Leste atau FFDTL memang pada awalnya merupakan Gerakan Nasional Pembebasan Tentara atau Valintil, yang bertugas sebagai angkatan bersenjata untuk pembebasan Timor-Timur. Valintil inilah yang akhirnya berubah secara resmi menjadi FFDTL pada tanggal 1 Februari 2001 silam. Sebanyak 650 anggota FFDTL yang pertama direkrut dari 1.736 mantan Valintil yang melamar untuk menjadi anggota. Nah, ke-650 anggota ini kemudian mengikuti pelatihan pada tanggal 29 Maret pada tahun itu juga. Lalu, FFDTL Batalion 1 dibentuk pada tanggal 29 Juni 2001 dan baru mencapai kekuatan penuh menjelang penghujung tahun, tepatnya tanggal 1 Desember 2001, sedangkan Batalion 2 dibentuk pada tahun 2002. Dua dasa warsa berlalu studio lovers. Sejak Timor-Timur memutuskan merdeka dari Indonesia dan memiliki angkatan bersenjatanya sendiri, ternyata militer dari negara ini masih belum diperhitungkan dunia untuk bersaing dengan militer negara lain di kawasan Asia Tenggara. Nama negara kecil ini bahkan tidak tercantum dalam data global fair power sampai pada tahun 2023 ini. Hal ini tentu saja mengindikasikan kekuatan militer Timor-Leste belum seberapa jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Terlebih lagi membandingkannya dengan militer Indonesia menurut rilis GFP tahun 2023 ini, di mana Indonesia dipandang sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik ke-13 di dunia dengan power indeks 0,2221. Nah sebelumnya telah disinggung tentara peran FFDTL dan PNTL di Timor-Leste. Keduanya Nistri Lover sempat dipandang mempunyai peranan yang tumpang tinggi yang mengakibatkan keduanya pernah terlibat ketegangan soal layanan. Bahkan hal ini membuat FFDTL dibangun kembali dengan bantuan asing demi menyusun rencana pengembangan kekuatan jangka panjang. Terlepas dari situ, perlu diketahui Stri Lovers. Untuk total prajurit di Timor-Leste hanya berjumlah 3.000 personil aktif dan tidak memiliki personil cadangan. Ini juga sudah dianggap sebagai paramiliter. Personil Timor-Leste ini meningkat jika dibandingkan informasi pada tahun 2016 silam yang mengungkapkan hanya ada 1.250 personil militer yang dimiliki oleh Timor-Leste. Untuk anggaran militer Timor-Leste pada tahun 2022 lalu hanya sebesar 31,1 juta USD atau setara dengan 487 miliar rupiah. Anggaran ini tentu saja pas-pasan untuk membeli alut sista yang sangat canggih dan modern. Dari sini, untuk alat utama sistem persenjataan di Timor-Leste dapat dikatakan sangat minim Stri Lovers. Nah, untuk kebutuhan darat saja nih, militer Timor-Leste hanya memiliki 8 kendaraan ringan berpenggerak 4 roda yang dibeli dari Cina pada tahun 2007 dan 50 truk kargo buatan perusahaan asal Malaysia yang dibeli pada tahun 2014 lalu. Untuk sektor laut, militer Timor-Leste hanya memiliki 5 unit kapal patroli jenis Jekow dan Kemsuri yang merupakan komponen Angkatan Laut Timor-Leste. Kabarnya di Stri Lovers, masih bakalan bertambah 1 unit lagi pada akhir tahun 2023 ini. Lalu Timor-Leste sendiri diketahui memiliki 2 bandar udara yang beraspal, 4 bandar udara tidak beraspal, dan 8 heliport. Nah, untuk sektor udara ini, militer Timor-Leste hanya memiliki pesawat Cessna 172 berjumlah 2 unit, serta 3 varian helikopter yang belum diketahui secara pasti jumlahnya. Jadi bisa dikatakan militer Timor-Leste masih cukup lemah ya, Stri Lovers? Oke deh, Stri Lovers, itulah informasi tentang kekuatan militer Timor-Leste. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.